The Last Temptation of Christ juga menjadi film yang kontroversia. Seperti novelnya, film ini menggambarkan kehidupan Yesus Kristus dan perjuangannya dengan berbagai bentuk godaan, termasuk ketakutan, keraguan, depresi, juga napsu. Film ini mencoba menggambarkan Yesus yang membayangkan dirinya terlibat dalam aktivitas seksual. Meskipun The Last Temptation of Christ memberikan disclaimer, bahwa filmnya tidak dibuat berdasarkan gambaran kehidupan Yesus yang sebenarnya, dan tidak didasarkan pada kitab Injil, film ini tentunya tetap menuai kecaman dan kemarahan dari umat Kristen ya guys. Salah satu bentuk kecaman dilontarkan oleh sebuah kelompok katolik integris yang kemudian membakar bioskop Sean Bissell di Paris. Tak hanya itu, beberapa perkumpulan umat Kristen juga melakukan demo dan pemboikotan atas film ini. Atas kontroversinya, The Last Temptation of Christ dilarang tayang di beberapa negara seperti Turki, Meksiko, Argentina, Filipina, dan Singapura. Terima kasih telah menonton!